Pada tahun 2005, Pemkap Bujonegoro mulai giat membangun berbagi fasilitas fisik dan infrastruktur seperti fasilitas umum, sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Kondisi pada saat itu menunjukkan bahwa Kabupaten Bujonegoro sudah sangat tertinggal dengan daerah sekitarnya seperti Tupan, Lamungan, dan Jombang. Tahun 2005 bertempatan dengan momentum ditemukannya cadangan migas yang sangat besar di Kabupaten Bujonegoro. Mendasari pemerintah Kabupaten Bujonegoro untuk mulai berbenah. Salah satu gagasan pemerintah adalah membangun rumah sakit berkelas internasional. Hal ini dimaksudkan agar dapat melayani pegawai di sektor migas yang berasal dari luar negeri. Namun gagasan tersebut menuai pro dan kontra. Pihak yang kontra menyatakan bahwa lebih baik merenovasi bangunan rumah sakit yang ada di Jalan Dr. Wahidin sementara kelompok yang perlu menyatakan bahwa upaya pengembangan di rumah sakit Jalan Dr. Wahidin sudah tidak mungkin dilakukan karena lingkungannya sudah semakin padat. Keputusan bupati pada saat itu tetap melanjutkan pembangunan rumah sakit di lokasi baru yang diawali dengan studi kelayakan dan pembuatan master plan. Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Bujonegoro memutuskan untuk membangun rumah sakit internasional di Jalan Veteran dengan anggaran sekitar Rp110 miliar secara multi-years. Setelah dilakukan serangkaian proses lelang, maka ditetapkan pihak pemenang proyek adalah PT. Ampuh Sejahtera dengan pengguna anggaran di Dinas Pemukinan dan Prasarna Wilayah atau Dinas Kim Praswil pada saat itu. Pembangunan yang direncanakan selesai tahun 2007 ternyata memakan waktu yang lebih panjang sampai dengan tahun 2008. Pembangunan belum selesai. Kondisi bangunan juga tidak sesuai dengan persyarat pembangunan rumah sakit. Berdasarkan hasil kajian tahun 2007 sampai dengan 2008, bangunan rumah sakit tidak dapat ditempati karena tidak bisa memberikan keamanan bagi pelanggan dan karyawan rumah sakit. Pada tanggal 12 Maret 2008, terjadi peralian kekuasaan pemerintahan di Kabupaten Bujonegoro. Sebagai langkah awal, Bupati membentuk tim kajian rumah sakit. Tugas tim adalah melakukan kajian yang lengkap terhadap kondisi bangunan rumah sakit dan hasil kajian tim menyatakan bahwa rumah sakit belum layak untuk dioperasionalkan. Selanjutnya, dilakukan pembahasan terkait bangunan rumah sakit. Hasil pembahasan memutuskan bahwa pembangunan rumah sakit dihentikan sementara karena atas pembangunan proyek fisik yang dilaksanakan pemerintahan sebelumnya, Pemkap memiliki hutang ke pihak ketiga sebesar Rp350 miliar. Sedangkan ABBD yang tersedia hanya di Rp849 miliar. Selanjutnya, muncul tiga opsi terkait pengelolaan RSUD di jalan veteran. Yang pertama, menjual RSUD kepada pihak swasta. Yang kedua, bekerja sama dengan pihak swasta untuk mengelola bersama. Dan yang ketiga, dikelola sendiri oleh Pemkap dengan melakukan perbaikan sesuai persyaratan. Setelah dilakukan serangkaian rapat pembahasan dengan pihak DPRD dan LSM, diputuskan untuk tetap mengelola sendiri rumah sakit dengan melakukan kajian ulang atas semua kondisi fisik dan pengurusan persyaratan izin operasional. Mulai tahun 2013 hingga tahun 2016, atas perintah Bapak Bupati, maka Dinas Pekerjaan Umum melakukan proses perbaikan sesuai Permenkes No. 56 tahun 2016 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Beberapa hal yang harus dipenuhi dalam rangka pengelolaan rumah sakit secara mandiri adalah yang pertama, pemenuhan peratan medis, penujuan medis, dan non-medis. Penambahan SDM secara bertahap dan persyaratan izin operasional. Menindaklanjuti perintah Bapak Bupati untuk mempercepat upaya relokasi, maka pada tanggal 14 Januari 2016 diselenggarakan rapat lintas sektor yang dipimpin oleh Bapak Sekda. Pada acara tersebut, Bapak Sekretaris Daerah menegaskan bahwa pada tahun 2016 ini, rumah sakit secara bertahap harus segera pindah ke bangunan rumah sakit di Jalan Veteran. Sementara itu, bangunan RSUD di Jalan Dr. Wahidin akan tetap dioperasionalkan sebagai tempat pelayanan kesehatan. Pembelajaran yang dapat diberti dari pembangunan RSUD di Jalan Veteran adalah yang pertama, pelaksanaan pembangunan haruslah berasal dari kebutuhan, kondisi daerah, dan ketersediaan sumber daya. Yang kedua, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan suatu kegiatan harus dilakukan dengan tepat dan komprehensif dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan yang ketiga, membangun rumah sakit memiliki kebutuhan teknik yang spesifik sehingga harus melibatkan SDM yang profesional. Selamat dan sukses atas diresmikannya dan dioperasionalikannya RSUD Dr. R. Sosodoro Jati Kusumo di Jalan Veteran, Bojonegoro. Semoga rumah sakit dapat terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sosodoro Jati Kusumo